Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel yang sederhana ini, Indra Lumanto Video kali ini sesuai dengan judul dari thumbnail yang saya buat bahwa kita akan membuat sebuah konsep foto yang diedit menjadi kelihatan seperti film jaman dulu, hitam, dan oke, bagaimana saya meng-set up kamera dan lampu-lampu yang saya gunakan jadi lampu yang saya gunakan pertama ada flash, ada dua flash sebenarnya, satu flash saya gunakan sebagai men-trigger flash yang lain kemudian satu juga menggunakan sebuah lampu starlight 500W yang biasa digunakan di studio-studio oke, mari kita lihat seperti apa penempatannya oke, baik, ini tempat saya bekerja dan ini saya akan duduk di sebelah sini dan kamera akan dari sebelah sini kamera yang saya gunakan adalah kamera yang saya gunakan adalah kamera Canon 60D Canon 60D dan ini ada flash yang saya setting hanya untuk menjadi trigger bagi lampu yang lain di sini, kemudian di sini ada seperti yang saya katakan tadi ada lampu starlight 500W yang menutupnya saya tidak copot jadi dia akan tetap seperti ini saja jadi lampu cahaya nanti sebentar akan keluar dari lubang ini oke, selanjutnya saya juga men-setup lampu ataupun flash yang saya gunakan di sebelah sini saya tempatkan di sebelah sini yang nanti kalau posisinya saya ada di sebelah sini kamera di sebelah sana ini kamera kemudian lampu di sebelah sini dan ada lampu lagi ataupun flash di belakang sini oke, mari kita lihat apa yang terjadi jika kita tidak menyalakan tanpa menyalakan flash jadi tanpa lampu dengan settingan kamera yang ada kita lihat gambarnya seperti apa oke, gambar tanpa lampu akan terjadi seperti ini karena saya cuma sendiri jadi saya menggunakan timer ini gambar yang pertama tanpa menggunakan lampu selanjutnya bagaimana jadinya jika kita sudah mulai menggunakan lampu ketika kita menggunakan sebuah lighting lampu dan mari kita lihat settingan yang ada di sebelah sini jadi di sini saya menggunakan slide 1 karena harus men-trigger kemudian ada 1.16 dan saya zoom ke ya 105 mili ya saya zoom ke 105 mili ini biasa ini kalau kita kurangin bisa juga jadi saya zoom flashnya ke 105 mili padahal lensa yang saya gunakan jadi kita akan tempatkan di sini mengarah ke kita selanjutnya ya ini sudah kita pasang on mari kita lihat bagaimana jadinya oke oke hasilnya sudah seperti itu tetapi sepertinya lampu atau cahaya dari starlight ini masih terlalu besar sehingga ini hampir over cahaya yang di sebelah sini maka kita akan kurangi sedikit baik dan kita coba lagi oke sepertinya ini sudah pas dan saat ini kita lihat bagaimana cara kita akan mengedit video foto ini oke jadi ini hasil foto yang sudah kita ambil tadi dan kita masukkan ke dalam untuk show setelah sampai di sini inilah hasilnya ini kita ambil tadi dan kita akan edit sesuai dengan konsep kita yaitu membuat jadi terlihat seperti film film jadul yang pertama saya lakukan adalah pertama menaikkan kurvenya menaikkan kurvenya oke karena detali hitam ini memang sudah tidak dapat ada lebih banyak ternyata harusnya ada sedikit cahaya dari sini oke ini kurvenya sudah saya naikkan dan terlihat kebelanya oke selanjutnya setelah kurvenya saya turutkan sedikit saturasi kemudian saya buat dia menjadi hitam putih hitam putih karena tadi kita lihat ada warna merah sedikit ini warna merahnya kalau kita turunkan lagi seperti ini ya mungkin warna merahnya seperti ini oke ini sudah ini ini belum lah maksimal kemudian kita naikkan kontrasnya kontrasnya kita sandarkan saja kontras kita sampai ke sini dan sedikit brightness oke jangan sampai terlihat over oke sudah sampai di sini kita tambah lagi ke exposure nya exposure nya kita tambah sedikit exposure oke hati-hati dengan daerah-daerah yang lain seperti ini oke exposure sudah gambar correction bisa naikkan sedikit oke kita turunkan dia ke sini kiri dan ini exposure ini kita turunkan sedikit agar supaya tidak terlihat oke tidak terlihat over di bagian sini jika sudah di sini ini ada beberapa detail yang harusnya kita munculkan kita ini kita ctrl C di sebelah sini atau kita ctrl C di sini di background kemudian ada background copy di sini kita ke image selanjutnya shadow and highlight nah dia akan jadi seperti ini kita setting dulu ini kayaknya seperti ini kemudian amount nya sampai bagian-bagian highlight terlihat biasa oke ya ya beginilah jadinya mungkin seperti ini hasil editing kita ya ini akan lebih bagus lagi kalau ada efek-efek smoke makang tapi tadi kita tidak menggunakan itu cukup simple ini before ini after before oke sampai bertemu di lain kesempatan bye-bye bye 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 bye